Alhamdulillah Baik, terima kasih Bapak Ibu semuanya Mudah-mudahan siang ini Bapak Ibu semuanya tidak dalam keadaan ngantuk Karena sesi terakhir biasanya pikirannya udah pengen cepet-cepet Pengen cepet-cepet pulang ya Baik, sebelumnya perkenalkan Nama saya Arya Nuwar Barataujaya Selaku akaun representatif khusus di cabang Janarta Rawamahmun Kami disini hadir untuk menginformasikan Manfaat apa saja sih yang ada di DPJS Ketenagaan Kerjaan Dan teknis pelayanan seperti apa Jika misalnya ada tenaga pendamping yang mengalami resiko Atau misalnya ada keperluan apa harus seperti apa sih Dan serat administrasinya seperti apa Kami akan paparkan pada siang hari ini Boleh, next? Oke, sebelumnya Bapak Ibu sudah tahu Tentang BPJS Ketenagaan Kerjaan? Sudah ya? Berarti tidak perlu dijelaskan? Tidak usah? Oke, kita lanjut ke program Nah, ini program yang ada di BPJS Ketenagaan Kerjaan Itu yang diikutsertakan oleh para tenaga pendamping Itu ada di tiga program Yang pertama itu program jaminan kecelakaan kerja Yang kedua di jaminan kematian Dan yang ketiga itu di jaminan hari tua Yang pertama yang saya akan jabarkan itu adalah jaminan kecelakaan kerja Apa sih jaminan kecelakaan kerja? Jaminan kecelakaan kerja adalah penjaminan atas resiko yang timbul diakibatkan oleh yang namanya hubungan pekerjaan Dimana di dalamnya itu ada roda paksa atau ketidaksengajaan Misalnya terjatuh, tertibari, tertabrak Pokoknya yang ada terteran, kecuali tersayang Pokoknya yang ketidaksengajaan itu terjadi resiko di saat adanya hubungan pekerjaan Itu dinamakan resiko kecelakaan kerja Nah, apa saja yang dijamin oleh BPJS Ketenagaan Kerjaan? Yang pertama adalah pelayanan kesehatannya Dimana kami akan menanggung segala bentuk biaya rumah sakit yang timbul Itu tanpa batas Yang penting ada dalam satu kategori standar rumah sakit umum pemerintah Kami tetapkan semuanya di kelas 1 Jadi dasarnya adalah di sana Jadi berapapun biaya yang timbul, berapa lama harus dirawat Itu akan kami bayarkan Yang penting standarnya kelas 1 rumah sakit umum pemerintah Seperti disini dipaparkan yang pertama ada pemeriksaan dasar dan penunjang Kemudian perawatan tingkat pertama, perawanan intensif, diagnostik Kemudian termasuk komorbiditas atau komplikasi yang berhubungan yang diakibatkan oleh hubungan pekerjaan Pelayanan khusus, alat kesehatan, jasa dokter operasi dan yang lainnya Jadi saya tekankan kami tanggung perawatan medisnya tanpa batas Boleh next? Nah, tidak hanya itu kami juga menanggung yang namanya jasa pengangkutan Pengangkutan ini bisa digunakan oleh rekan-rekan amin-amin jika terjadi resiko Itu kami tanggung untuk biaya angkutan darat itu maksimal di 5 juta rupiah Untuk angkutan laut di 2 juta rupiah Dan untuk angkutan udara di 10 juta rupiah Jika sudah diangkut berarti dia mengalahi namanya biaya pengobatan Kami tanggung tanpa batas Kemudian ada juga yang namanya santunan sementara tidak mampu bekerja Maksudnya seperti apa? Misalnya si A mengalami insiden kecelakaan kerja Misalnya dia mengalami patah kaki misalnya Dia difonis oleh dokter 6 bulan tidak bisa bekerja Maka berhak dibayarkan gajinya utuh tetap dibayarkan Dimana di 6 bulan pertama itu adalah 100% dari upah yang dilaporkan ke kami Selama 1 tahun itu Nah baru di tahun kedua atau seterusnya Yang kami bayarkan itu di 50% dari upah yang dilaporkan ke BBJS Ketenagakerjaan Itu untuk santunan tidak mampu bekerja Setelah melakukan sementara tidak mampu Kan nanti dokter mengkategorikan lagi Apakah dia sembuh, cacat, atau amit-amit meninggal dunia Berarti kalau dia bisa bekerja kembali Kami hanya membayarkan biaya perawatan medisnya Jika ada angkutan kami bayarkan biaya pengangkutannya Sudah sampai situ dan bisa beraktivitas kembali Tapi kalau misalnya amit-amit mengalami cacat Maka kami berhak memberikan yang namanya santunan cacat Termasuk alat bantu Jika si tenaga kerja tersebut membutuhkan alat bantu Misalnya kaki palsu Itu akan kami bantu berikan juga Nah itu kalau misalnya Ibaratnya tidak terjadi resiko meninggal dunia Nah sekarang kalau misalnya kecelakaan kerjanya ini Menyebabkan kematian Maka kami berhak memberikan yang namanya Santunan meninggal dunia Akibat hubungan pekerjaan Dimana santunannya itu adalah 48 kali dari gaji yang dilaporkan ke kami Jadi itu dikali aja Gaji yang dilaporkan ke kami berapa Dikali 48 Itu santunan yang diberikan kepada ahli waris Sekaligus kami berikan beasiswa dari TK Sampai perguruan tinggi Untuk anak Jika si tenaga kerja ini memiliki anak Usia di bawah 21 tahun Belum menikah Belum bekerja dan masih usia sekolah Boleh next? Boleh next? Nah tadi yang santunan cacat ini Dibagi tiga lagi Bapak Ibu Ada yang namanya cacat anatomis Ada yang tahu? Cacat anatomis adalah Hilangnya bagian organ tubuh Misalnya amit-amit Tangannya putus Jari putus Nah itu masuk ke kategori cacat anatomis Nah kalau cacat fungsi Itu organ tubuhnya ada Tapi fungsinya berkurang Biasanya bisa berdiri Ternyata jadi gak bisa berdiri Nah itu cacat fungsi Maksudnya kakinya Pak Kakinya Biasanya bisa berdiri Habis kecelakaan Dia jadi gak bisa berdiri Nah itu masuk kategori Ke cacat fungsi Atau jari Biasanya bisa gini Ternyata cuma gini Nah itu cacat fungsi Gitu Nah kalau cacat total tetap Itu adalah Hilangnya dua organ fungsi penting Misalnya dua tangan Dua kaki Itu masa kategori ke cacat total tetap Dimana santurannya itu adalah 56 kali dari gaji yang dilaporkan Dan berhak mendapatkan beasiswa Boleh next? Nah Ini selain yang tadi saya jelaskan Jika mengalami resiko Ada hal-hal lain yang kami tanggung juga Dimana penggambian gigi Tiruan Nah ini bukan karena usia ya Bapak Ibu ya Gigi tiruannya bukan karena usia Tapi yang diakibatkan oleh hubungan Pekerjaan Misalnya kecedot Nah giginya rotok Nah dapat biaya penggantian gigi tiruan Di 5 juta rupiah maksimum Kemudian ada Penggantian penggantian kacamata Di 1 juta rupiah Biaya penggantian alat bantu dengar Di 1 juta rupiah Dan rehabilitasi Yang seperti tadi Alat bantu Itu maksimumnya di Biaya maksimal 140% Dari rumah sakit umum Pemerintah kelas 1 Untuk biaya penggantian Nah Ini untuk beasiswa Bapak Ibu Nah ini manfaat baru kami Sebelumnya beasiswa itu diberikan Hanya sebesar 12 juta rupiah Nah sekarang Luar biasa Manfaat beasiswa yang diberikan Kepada ahli waris itu sangat besar Karena menanggung untuk 2 orang anak Sampai perguruan Tinggi Dimana untuk usia TK SD Itu kami bayarkan 1 juta 500 per tahun Untuk 2 orang maksimum Dan belum Bekerja Belum menikah Kemudian dia naik ke SMP Kami bayarkan juga Pertahunnya di 2 juta rupiah Kemudian SMA Kami bayarkan 3 juta rupiah Per tahun Dengan batas Sekolahnya wajar ya Bapak Ibu ya Misalnya SMP 3 tahun 3 tahun kami bayarkan SMA 3 tahun 3 tahun kami bayarkan Kemudian Perguruan tinggi Di 12 juta rupiah Per tahun Itu masa kuliahnya Selama 5 tahun Jika ini sudah selesai Berarti selesai juga Biaya-biaya sesuai Yang kami bayarkan Next Nah Itu dari manfaat Jaminan kecelakaan Kerja Kami lanjutkan Ke jaminan kematian Jaminan kematian ini Berbeda dengan Tadi yang meninggal Karena kecelakaan Kerja Kalau kecelakaan kerja Kan yang diakibatkan Oleh hubungan Pekerjaan ya Bapak Ibu ya Nah kalau ini Adalah Peserta yang meninggal dunia Bukan akibat Hubungan pekerjaan Yang dimana Dimaksudkan Untuk meringankan Beban kelu Warga Jadi jaminan kematian ini Yang Dia mengalami resiko Meninggal dunia Yang Sukses Dan berhasil Proses meninggal dunia Karena kenapa Tahu kenapa Karena bunuh diri Masih kami Bapak Biarkan Makanya kami sebutkan Secara sukses Dan berhasil Misalnya yang penting Dia meninggal dunia Dalam keadaan Peserta aktif Maka jaminan kematiannya ini Akan Dibayarkan Nah Yang dibayarkan Manfaat dari jaminan kematian Itu yang pertama Sangtunan kematiannya Di 20 juta Kemudian Sangtunan berkalanya Di 12 juta Kemudian Biaya pemakaman Di 10 juta Rupiah Atau Kalau di total itu 42 Juta Nah ini sebelumnya Manfaatnya juga naik Sebelumnya Cuma 24 juta Nah sekarang Jadi 42 Juta Jadi Tahu ya Perbedaannya Bapak Ibu Kalau tadi akibat Kecelakaan kerja berapa? Kalau meninggal Akibat kecelakaan kerja Berapa Bapak Ibu? 48 kali Dari gaji Yang dilaporkan Nah kalau yang ini Berapa? 42 juta Rupiah Jika meninggal dunia Diluar hubungan Pekerjaan Misalnya dia kena Terakhir jantung Stroke Misalnya diabetes Atau misalnya Kepleset Gitu kan Pas lagi gak kerja Ini dibayarkannya 42 juta rupiah Next Yang penting meninggal Yang penting meninggal Betul 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 Nah Untuk jaminan kematian Itu berbeda dengan Yang namanya Asuransi Swasta Kalau asuransi swasta Boleh kan menunjuk Siapa Ahli warisnya Kalau di kami Tidak Kami ada Urut-urut Tanya Dimana yang menjadi Hak ahli waris Itu ada di Tabel Yang pertama Janda Atau duda Yang ditinggalkan Jika dia sudah Menikah Misalnya dia punya Anak Ah saya pengen Ke anak Nah biasanya Ibu-ibu Ah saya gak mau Asuransi Diberikan nanti Klaimnya buat Bapak Nikah lagi Enggak Tapi tetap Harus ke Bapak dulu Jika misalnya Posisinya dia Janda atau duda Baru turun ke Anak Kalau dia belum Menikah Berarti ke orang Tua Jika orang tua juga Udah gak ada Boleh ke sodara Kandung Kemertua Atau misalnya Kalau dia sebatang kara Bener nih Punya siapa-siapa lagi Gitu kan Boleh menunjuk Pihak Yang menjadi Ahli waris Yang penting Ditunjuk sah Secara Hukum Nah Ini Bapak Ibu Untuk ahli waris Yang saya tekankan Adalah Khususnya Bagi pasangan Yang ditinggalkan Yang kami berikan Adalah Yang sah Secara Hukum Jadi Biasanya Bapak-bapak Sekarang ke bapak-bapak Ke bapak-bapak Yang misalnya punya Satu Dua Tiga Gitu ya Nah itu yang dapat Berhak mendapatkan Ahli warisnya Itu yang sah Secara Hukum Oh gak ada Gak ada yang sah Secara hukum Itu cuma satu Yang boleh itu siri Ih kok saya tahu ya Jadi yang sah Secara Hukum Nah Ada case Di cabang kami itu Ada sempat kejadian Yang satu Mengklaim secara hukum Menikah Sah Yang satu Sah secara hukum Pas ditanya Ke Daerah Domisili Yang bersangkutan Ke KUA Ternyata yang sah Adalah si Yang satunya Maka Yang kami tunjuk Adalah yang Si A Tersebut Jadi Yang harus digarisbawi Adalah yang sah Secara Hukum Kalau yang gak Kalau yang gak ada sah Gimana ya Yang tadi bu Kalau yang gak sah Bisa ke sedara kandung Ke orang tua Ya Nah Kalau gak Dulu ya pak Lagi Nah Kalau gak Wasian Juga boleh Tapi Jika masih ada Keluarga yang tadi Itu harus ke keluarga yang Tadi dulu Itu dari jamin kematian Saya lanjutkan Itu yang namanya Program jaminan Hari Tua Nah Kalau tadi kan yang sedih-sedih ya Bapak Ibu ya Nah Kalau sekarang ini yang namanya Manfaat Hidup Jadi Dana tabungan ini Masih bisa dinikmati Oleh Bapak Ibu Di saat Bapak Ibu Sudah tidak Bekerja sama Sekali Atau tidak terdaftar Di BPJS Ketenagakerjaan Dimana Prinsipnya adalah Tabungan Untuk bekal hari Tua Kemudian Yang kedua Ini adalah Sifatnya Akumulasi Yuran Plus Pengembangan Dari kami Jadi kayak Bapak Ibu Nabung di bank nih Sama persis Misalnya Bapak Ibu Nabung setiap bulan Seratus Ribu Kan ada bunga ya Bapak Ibu ya Di bank Nah sama Tapi bedanya Kalau di bank itu Ada biaya administrasi Kalau di kami itu Tidak ada yang namanya Biaya administrasi Jadi utuh Tanpa ada potongan Spesial pun Oke next Nah untuk Besarnya Jaminan hari tua Itu Disesuaikan Dengan total Tabungan Yang Bapak Ibu Bayarkan Misalnya dia Jadi Tenaga penamping Ada waktunya Mohon izin Berapa tahun Tahunan Ada perpanjangan Biasa Nah misalnya Contohnya Tiga tahun Sudah menjabat Jadi tenaga penamping Ternyata Sudah Selesai program kerjanya Sudah tidak dilanjutkan lagi Maka Jaminan hari tuanya Selama tiga tahun Itu bisa Dicairkan Dan ini juga bisa Diambil Secara sebagian Jika Masa kepesertaannya Sudah Menginjak Sepuluh Tahun Itu bisa Diambil Sebagian Bahkan Kalau dari Jaminan hari tua Itu ada yang namanya Manfaat layanan Tambahan Seperti Biaya Mengajukan Perumahan Itu juga Ada dari Manfaat layanan Tambahan Tapi untuk Pengajuan rumah ini Adalah Harus rumah pertama Dari setenaga kerja tersebut Dengan Maksimum harga Di 500 juta Rupiah Dan harus Sudah Layak Dinyatakan oleh Perbankan Jadi sudah Be checking Ternyata sudah layak Boleh mengambil rumah Baru diajukan Ke Kami Itu sama Masa Kepesertaannya Harus ada lewat Dulu dari Satu tahun Next Nah Untuk Sarat pencairan Jaminan hari tua Itu yang pertama Tadi Jika dia Tidak Sudah Jika dia Tidak Bekerja lagi Di Perusahaan Manapun Atau Mencapai Usia pensiun Untuk saat ini Di 56 Tahun Kemudian Mengalami cacat Total Tetap Kemudian Meninggal dunia Mengundurkan diri Atau terkena PHK Dan meninggalkan Negara Indonesia Untuk selama Lamanya Atau berubah Warga Negaraan Itu berhak Proses pencairan Jaminan Hari tua Next Nah Itu dari Tiga Program Yang diberikan Untuk para tenaga Pedamping Dari program dulu Mungkin Ijin Bapak Ibu Mau dilanjutkan Tanya jawab Atau langsung Ke teknis pelayanan Aja Langsung Oke Siap Nah Ini kita lebih ke Teknis Kalau tadi kan Manfaat programnya Nah ini lebih ke teknis Jika mau klaim JHT Seperti apa sih Apa aja sih Yang harus dilengkapi Harus gimana Nah ini Kami akan paparkan Nah Yang pertama Untuk proses klaim Yang namanya Jaminan hari Tua Jaminan hari itu kan Tabungan Itu Bapak Ibu Sekarang gak harus Datang ke kantor Cabang Bapak Ibu Bisa download Yang namanya Aplikasi JMO Udah tau Oh udah Alhamdulillah Seperti kalau udah Betul Kalau yang belum ada JMO Boleh download Di App Store Atau di Play Store Yang namanya JMO Mobile Disana Bapak Ibu Bisa ngecek Yang namanya Ngecek rumah sakit Terdekat Mana saja Tinggal pilih Daerahnya dimana Langsung muncul List-list rumah sakit Yang ada di Indonesia Kemudian Bapak Ibu Disana juga Bisa melakukan Proses Klaim JHT Khusus Yang saldonya Di bawah 10 juta Akan otomatis Langsung cair Kere Kening Nah Atau Opsi yang kedua Adalah Bisa Mendaftarkan Secara Online Untuk Klaim JHT Yaitu Melalui Lapak Asik .bpjs Kependagakerjaan .go .id Nah Nanti Bapak Ibu Menyiapkan Yang diantaranya Adalah yang pertama Kartu Peserta Semua sudah Megang Kartu pesertanya Belum Oh belum Bapak Ibu Bisa download Di aplikasi J.O Kalau yang Belum dapat Kartunya Bisa download Karena sekarang Kartunya itu Kami kartu Digital Jadi bisa Dishave Di gallery Jadi Tidak ada istilah Aduh Hilang Di mana Tinggal Download lagi Di J.O Muncul lagi Kartunya Kemudian Salat yang pertama Kartu Yang kedua KTP Punya KTP Pasti Punya Yang kedua Kartu Kelu Keluarga Yang ketiga Surat Keterangan Berhenti Bekerja Atau Sudah Surat Habis Kontrak Atau Surat Pengunduran Diri Itu Dilampirkan Buku Rekening Dan Foto Diri Terbaru Dan Formulir Pengajuan J.H.T Yang harus Disiapkan Oleh Bapak Ibu Yang Ingin Mencairkan J.H.T Jamihan Hari Nah Jika sudah Pengajukan Nanti Bapak Ibu Dapat Notifikasi Email Atau Whatsapp Misalnya Itu Dikonfirmasi Untuk Jadwal Video Call Jadi Sekarang Bapak Ibu Kalau dulu Kan Dijadwalkan Untuk Datang Ke kantor Jabah Nah Kalau sekarang Bapak Ibu Cukup Duduk Manis Di rumah Dijadwalkan Harinya Apa Nanti Ibu Tinggal Video Bawa Gampang Kan Tinggal Diwawancara Proses Nanti Punjuk Uangnya Masuk Keren Kening Prosesnya SLA Itu Di 3-5 hari Kerja Biasanya Dari Jadwal Video Call Setelah Video Call Sudah Di ACC 3-5 hari Kerja Itu Proses Tabungannya Langsung Masuk Ke Rekening 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 Si orang Bersangkutan Gak boleh Rekening Yang lain Next Nah Untuk Berkas Dokumen Fotokopi Yang Tadi Awalnya Cuma Ngelampirin Scanan Ya Bapak Ibu Nah Nanti Pas video Call Bapak Ibu Tunjukkan Dokumen Aslinya Mana KTP Ini Gitu Tapi Bukan Untuk Pinjol KTP Gini 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 Nah Untuk Informasi Tambahan Kartu Peserta BPC Dapat Berupa Kartu Jam Sostek Ini Untuk Peserta Peserta Lama Fungsinya Masih Sama Kemudian Fotokopi Halaman Depan Buk Rekening Sudah Tahu Ya Kemudian Fotokopi NPP Jika Klaim JHT Yang Berpotensi Dikenakan Pajak Nah Yang Dikenakan Pajak Biasanya Khususus Tenaga Kerja Yang Sudah Pernah Mengambil Dana JHT Sebab Yang Tapi Kalau Dan Saldo Yang Diatas 50 Juta Biasanya Itu Dikenakan Pajak Tapi Kalau Di bawah Itu Tidak Dikenakan Pajak Kemudian Apabila Memiliki Lebih Dari Satu Kartu Wajib Dilakukan Penggabungan Saldo Kemudian JHT Bisa Dicairkan Satu Bulan Setelah Non Aktif Nah Ini Juga Bapak Ibu Harus Tahu JHT Ini Misalnya Bapak Ibu Berhenti Periodenya Itu Di Bulan Agustus Maka Proses pencarian Klaimnya Tidak Bisa Di Bulan Agustus Tapi Di Proses Di Bulan Berikutnya Yaitu Di Bulan September Itu Untuk Proses Klaim JHT Boleh Next Nah Sekarang Kejaminan Kecelangan Kerja Apa Saja Nah Bapak Ibu Tahu Ini Gambar Apa Nah Ini Tabel Yang Untuk Memperhitungkan Yang Tadi Saya Bilang Yang Tadinya Bisa Berdiri Jadi Gak Bisa Berdiri Nah Ini Tabel Yang Nantinya Menjadi Dasar Presentasi Pengali Jika Si Tenaga Kerja Itu Mengalami Kecacatan Nah Di Bisa Dilihat Bapak Ibu Kalau Mata Itu 35% Nanti Ada Tabel Pengalinya Di Bawah Sando Cacat Mariputi Kalau Anatomis Itu Hilang Berarti Langsung Persentase Di Sana Dikali 80 Gaji Yang Dilaporkan Kalau Cacat Fungsi Kita Lihat Nanti Fonis Dari Dokter Persentase Fungsinya Berapa Yang Berkurang Dikali Tabel Yang Disini Dikali 80 Gaji Yang Dilaporkan Seperti Disini Bapak Ibu Bisa Dilihat Saya Misalnya Kasih Contoh Gajinya Itu 2 Juta Berarti ya Bapak Misalnya Kasih Contoh Saya Gajinya 2 Juta Berarti 80 Kali Dari 2 Juta Itu Di 160 Juta Nah Sekarang Misalnya Kita Amit Amit Kehilangan Ibu Jari Berarti Langsung Dikali 15% Dikali 160 Juta Berarti Dapat Sekitar 22 Atau 24 Juta Iphone Pro Max Ya Enggak Cuma Jelang Jempol Kena Sikis Kecet Iya kan Sikis Ceting Pak Kita Lujuk Tapi Jangan Dilakukan Ini Untuk Ngasih Contoh Aja Ke Bapak Ibu Bahwa Di Tubuh Kita Ini Ada Harganya Ada Hitungannya Bahwa Bapak Ibu Ini Ber Harga Karena Ibu Jari Aja Seharga Iphone Pro Max Nah Apalagi Kalau Misalnya Tadi Hilang Dua Mata Berarti 70% Atau Dinyatakan Caca Total Tetap Berarti Dapat 56 Kali 2 Juta Berarti Sekitar 112 Juta Untuk Santunan Next Nah Ini Alur Bapak Ibu Jika Amin Amin Mengalami Yang Namanya Resiko Kecelakaan Kerja Yang Pertama Jika Tenaga Kerja Mengalami Resiko Keselakan Kerja Yang Pertama Adalah Betul Dibawa Ke rumah Sakit Boleh Langsung Masuk Ke rumah Sakit Klinik Yang Ter Dekat Yang Kami Harapkan Mudah-mudahan Klinik Dan rumah Sakit Yang Sudah Rek Kanan Supaya Bapak Ibu Tidak Perlu Mengeluarkan Uang Free Body Jadi Sifatnya Caseless Kalau yang rumah sakit Rekanan Masuk ke rumah sakit Kemudian Tunjukkan kartu Peserta Bisa Lihat Tunjukkan handphone Sekarang Karena kartunya Digital Kalau Sudah Menunjukkan kartu Peserta Nanti Dari pihak rumah sakit Cross check Datanya Eligibilitasnya Layak Atau Tidak Yang Dinyatakan Layak Adalah Yang Dalam Kategori Tiga Bulan Tidak Menunggak Tapi Yang Menunggak Di atas Tiga Bulan Maka Tetap Dilayani oleh Kami Tapi Sifatnya Reimbursement Atau Menggunakan Uang Pribadi Dulu Nanti Baru Diklaim Ke Kami Untuk Proses Klaim Dan Itu Berlaku Untuk Rumah sakit Yang Tidak Kerja Sama Pakai Uang Pribadi Dulu Nanti Diklaim Kami Dengan Total Jumlah Yang Ada Dikuitansi Jika Sudah Nanti Rumah sakit Ngecek Oh Layak Langsung Proses Pengobatan Dan Perawatan Nah Di Tengah Proses Perawatan Itu Itu Harus Dilaporkan Yang Di bawah Not Perusahaan Atau Disini Badan Organisasi Itu Harus Melaporkan Kecelakaan Kerja Tahap Satu Bisa By phone By WA Itu Laporkan Ke pihak BPJS Ketenagakerjaan Nanti Kerabat Yang Murus Di rumah sakit Nanti Ada Formulir Yang Harus Di Isi Jika Dia Misalnya Kecelakaan Kerja Itu Koronologis Kejadian Dituangkan Jika Misalnya Dia Kecelakaan Lulintas Bapak Ibu Dia Perlu Melampikan Yang Namanya Surat Keterangan Kepolisian Bukan BAP Bapak Ibu Ya Bukan Karena BAP Itu Prosesnya Lama Tapi Cukup Minta Surat Keterangan Kepolisian Yang Menyatakan Si Aili Kecelakaannya Sedang Apa Atau Dimana Cukup Cukup Surat Keterangan Kepolisian Itu Nah Nanti Jika Sudah Nanti Boleh Di Email Ke Kami Ke Pelayanan .rawamangun .gmail.com Untuk Persyaratannya Untuk Kami Teruskan Nanti Ke Pihak Rumah Sakit Next Nah Ini Untuk Bapak Ibu Yang Tadi Saya Bilang Untuk Ngecek Itu Bisa Di Website Kami Di BPJS Ketenangkerjaan .id Atau Di Aplikasi JFO Bapak Ibu Bisa Ngecek Rumah Terdekat Rumah Sakit Mana Itu Bisa Ngecek Disana Nah Ini Bapak Ibu Untuk Terjadi Resiko Kecelakaan Kerja Dokumen Apa Saja Yang Harus Disiapkan Yang Pertama Jika Masuk Rumah Sakit Rekanan Adalah Formulir Jaminan Kecelakaan Kerja Tahap Pertama Formulir Bisa Download Secara Online Atau Minta Ke Pembinanya Atau Kekami Biar Nanti Kami Kirim Direct Melalui Email Formulir Nya Harus Di Isi Setelah Itu Kartu Peserta BPJSTK Kemudian HTP Ada Absensi Kalau Boleh Tahu Untuk Tenaga Penamping Ada Absensi Ada 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 Ya Bapak Isu Ya Absensi Ya Oke Absensi Ini Sebetulnya Flexible Maksudnya Flexible Disini Kan Bapak Ibu Disini Kan Pendamping Masih Kerjanya Tanda Kutip 24 jam Betul Misalnya Bapak Ibu Ada Dinas Dadakan Malam-malam Hari Ada Panggilan Misalnya Harus Ngapain Bukti Bukti Surat Atau Ajakannya Tersebut Itu Menjadi Dasar Absensi Apalagi Yang Khususnya Pekerjanya Khusus Di Sabtu Minggu Lebih Bagus Lagi Jika Ada Penugasan Seperti Itu Ada Surat Tugas Tapi Kalau Surat Tugas Tugas Tidak Ada Bisa Bukti Cending Di Whatsapp Kemudian Yang Ketujuh Formulir Jamiah Kecelakaan Kerja Tahap Dua Ini Digunakan Jika Proses Perawatannya Sudah Selesai Di rumah Sakit Misalnya Dia Kecelakaan Kakinya Sobek Berarti Cuman Dijahit Pulang Selesai Betul Nah Maka Harus Diisi Yang Namanya Jamiah Kecelakaan Kerja Tahap Dua Tapi Kalau Misalnya Proses Perawatannya Berlanjut Misalnya Dia Dioperasi Karena Fraktur Atau Patah Tulang Otomatis Kan Dia Harus Balik Ke Rumah Sakit Untuk Ngecek Apakah Dia Pasang Pen Harus Lepas Pen Kan Butuh Waktu Satu Bulan Dua Bulan Nah Baru Setelah Beres Perawatan Dua Bulan Tersebut Dan Sudah Ada Fonis Bisa Bekerja Kembali Diisi Untuk Formulir Jamin Kecelakaan Kerja Tahap Duanya Kemudian Yang Kedelapan Surat Pernyataan Itu Di rumah Sakit Yang Sembilan Adalah Dokumen Pendukung Lainnya Jika Diperlukan Itu Jika Masuk Ke Rumah Sakit Yang Re Kanan Yang Satu Lagi Jika Kita Yang Sifatnya Rembursement Yang Pertama Adalah Sama Fon TKK Tahap Satu Kartu Peserta KTP Absensi Kronologis Kejadian Hampir Sama Semua Tapi Yang Harus Dilampirkan Adalah Di Poin Delapan Dan Poin Sembilan Sepuluh Yang Pertama Adalah Harus Kuitansi Asli Dari Rumah Sakit Yang Kita Lakukan Perawatan Dan Harus Bermat Asli Kemudian Yang Kesembilan Adalah Resum Medis Biasanya Dikasih Itu Kalau Bisa Kita Perawatan Rumah Sakit Langsung Otomatis Sama Resum Medis Kalau Nggak Dikasih Kita Minta Resum Medis Dan Yang Kesepuluh Adalah Surat Keterangan Dokter Itu Ada Form Kecelakan Kerja Tahap Ketiga Nanti Tinggal Download Nanti Langsung Kasih Ke rumah Sakit Untuk Pengisian Jadi Sama Untuk Saratnya Hanya Dibedakan Tiga Poin Itu Kecelakan Kerja Form Menjek Tahap Tiga Kemudian Kuitansi Asli Dan Satu Lagi Resum Medis Untuk Disini Sudah Clear Bapak Ibu Next Nah Ini Untuk Perjalanan Dinas Atau Pulang Kerja Kan Bapak Ibu Ditanggung Dan Mulai Berangkat Di tempat Kerja Sampai Pulang Lagi Ke Rumah Nah Kalau Misalnya Ini Terjadinya Paat Perjalanan Dinas Itu Harus Melaporkan Polisi Yang Tadi Saya Bila Harus Keterangan Kepolisian Kalau Dia Kecelakaannya Tunggal Gak Apa Gak Pak Surat Keterangan Kepolisian Cukup Menggunakan Surat Keterangan Dua Orang Saksi Mata Bisa Menggunakan Surat Keterangan Tersebut Jika Dia Sifatnya Kecelakaan Tunggal Jadi Gak Ada Nabrat Misalnya Kena Lombang Jatuh Nah Itu Bisa Surat Keterangan Dua Orang Saksi Mata Kalau Rembers Juga Sama Sifatnya Yang Penting Ada Tansi Resumedis Sama Fong GKK Tahap Tiga Dalam Penugasan Juga Sama Seperti Tadi Ada Surat Perintah Juga Nah Itu Dajaman Kesilakan Kerja Saya Lanjutkan Untuk Program Jaminan Kematian Nah Jaminan Kematian Ini Persaratannya Yang Pertama Adalah Form Jaminan Kematian Kemudian Kartu Peserta Asli Surat Keterangan Kerja Atau Pak Laring Yang Menyatakan Tenaga Kerja Tersebut Meninggal Dunia Kemudian Yang Keempat Itu Fotokopi KTP Ahli Waris Kemudian Surat Keterangan Kematian Dari Instansi Bisa Dari Rumah Sakit Atau Akta Kematian Itu Boleh Kemudian Kartu Keluarga Buku Nikah Jika Misalnya Ahli Warisnya Itu Janda Atau Dudanya Buku Nikah Harus Dilampirkan Kemudian Buku Rekening Ahli Waris Dan Dipastikan Data 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 Sikina Kerja Harus Valid Dan Dokumen Pendukung Lainnya Yaitu Misalnya Surat Kuasa Bila Ahli Waris Menunjuk Untuk Dikuasakan Kepada Pihak Lain Nah Ini untuk Kurutar Ahli Waris Tadi Sudah Saya Infokan Dan Kemudian Dalam Surat Ahli Waris Tercantum Nama-nama Ahli Waris Kemudian Ahli Waris Tangga Tangan Di Atas Menterai Tanggal Meninggal Riwayat Pernikahan Dan Diketahui Dua Orang Saksi Dan Disahkan Oleh Kelurahan Dan Kecamatan Itu Untuk Sarat Pengajuan Jaminan Kematian Nah Untuk Beasiswa Nah Ini Pengajuannya Untuk Bagi Peserta Program Jaminan Kecilakan Jaminan Kematian Dengan Masa Iyur Minimal Di Tiga Tahun Atau 36 Bulan Ahli Waris Memperoleh Nah Beasiswa Yang Diantaranya Ada Namanya Formulir Pengajuan Beasiswa Yang Kedua Itu Untuk Dua Orang Anak Anak Yang Sah Dan Masih Husia Sekolah Anak Penerima Beasiswa Masih Aktif Sekolah Belum Bekerja KTP Atau Paspor Anak Kartu Keluarga Akte Kelahiran Surat Keterangan Masih Sekolah Di Sekolah Tersebut Dan Yang Terakhir Adalah Rapot Transkrip Nilai Dan Kantu Hasil Studi Nah Untuk Pelaporan Nah Ini harus Tahu Untuk Pelaporan Tenaga Kerja Sesuai Dengan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Bahwa Manfaat Jaminan Kematian Dibayarkan Kepada Ahli Waris Peserta Apabila Peserta Meninggal Dunia Dalam Masa Peserta Aktif Jadi Kalau Misalnya Mohon Ijin Misalnya Ada Sudah Non Aktif Mereka Siko Meninggal Dunia Maka Santunan Kematian Tidak Bisa Kami Bayarkan Dan Peserta Meninggal Dunia Dalam Masa Aktif Adalah Peserta Yang Pada Saat Meninggal Dunia Masih Aktif Pekerja Dalam Membayar Yuran Untuk Proses Klaim Kematian Itu Harus Satu Bulan Dunia Nah Ini Harus Diketahui Mungkin Nanti Dari Kuala Prof Atau Dari PKK TPP Masing-masing Jika Misalnya Contohnya Tenaga Kerja Meninggal Di Bulan Agustus Jangan Dilaporkan Non Aktif Di Bulan Agustus Tapi Agustus Tetap Dibayarkan Yurannya Baru Dinon Aktifkan Di Bulan September Karena Apa Karena Jika Dilaporkan Di Bulan Agustus Maka Dinyatakan Dia Meninggal Dunia Di Saat Dia Proses Bulan Non Aktif Nah Makanya Sesuai Peraturan Pelaporan Dan Aktif Tenaga Kerja Meninggal Dunia Itu Harus Satu Bulan Dari Proses Kematian Dunia Next Itu Itu Saja Mungkin Penjelasan Dari Program Dan Klaiman Dari Kami Terima kasih Mungkin Nanti Kita Lanjutkan Ijin Peskoy Ke sesi Tanya Jawab Terima Kasih Atas Perhatiannya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Kasih Banyak Pak Ari Yanwar Yang Telah Berikan Pamparan Saya Kira Sebagian Agak Sikit Ngantun Tetapi Dengan Apa Komunikasi Yang efektif Semoga Aja Bisa Dipahami Terkait Dengan Apa Manfaat Lalu Apa Persyaratan Persyaratan Mekanisme Berbagai Macam Hal Tadi Yang Disampaikan Saya Kira Saya Tidak Perlu Menyimpulkan Silahkan Kalau Ada Pertanyaan Satu Dua Kok Jadi Jalur Semuanya Tapi Tidak Apa Tiga Orang Silahkan Sambil Perkenalan